Ayah David dan Jonathan Latumahina menjadi saksi pertama yang diperiksa dalam perkara penganian berat berencana dengan terdakwa Mario Dandi. Di hadapan majelis hakim, Jonathan mengungkapkan momen saat ia mendapatkan kabar anaknya menjadi korban penganian berat. Hubungan saudara dengan anak korban David? Saya ayahnya, ayah kandung. David ini anak nomor berapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa anak korban David. Itu saat itu saudara ada di mana? Saat itu tanggal 20 Februari sekitar jam 7 sampai 8. Saya sedang ada rapat gerakan pemuda ansor di Condet. Di Condet. Kemudian ada whatsapp dari... Ah, sebentar, sebentar. Selanjutnya saudara menerima informasi berkaitan dengan anak saudara. Itu dari siapa? Dari Pak Yohanes Wisnu, guru wali kelas David di Pangudiluhur. Informasi itu disampaikan saudara melalui... Melalui whatsapp. Melalui whatsapp. Baik. Apa isinya? Isinya adalah memberitahu bahwa David saat ini sedang perjalanan ke rumah sakit karena dibukulin. Saudara tentu bertanya. Iya. Apa isi komunikasi saudara dengan guru tersebut? Kemudian saya telpon nomor yang tertera di informasi tersebut. Karena di whatsapp tersebut menyertakan nomor untuk kabar lebih detailnya silahkan nomor ini, Pak Rudi. Pak Rudi. Karena Pak Rudi yang mengantar David ke Medika Permata Hijau. Nomornya saudara masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi itu adalah tas nama Pak Rudi. Pak Rudi. Kemudian saya telpon Pak Rudi. Awalnya telpon tidak diangkat karena nomornya tidak dikenal. Kemudian saya whatsapp. Ijin Pak saya, Jonathan, bapaknya David. Baru kemudian Pak Rudi telpon. Apa isi pembicaraan? Obrolannya. Ini saya bawa David ke Permata Hijau di UGD. Karena tidak sadar. Hanya info seperti itu kemudian saya langsung baik.